Halo selamat siang pada kesempatan ini Perkenankanlah saya menjelaskan bagaimana caranya memakai WinGrab WinGrab itu adalah utility program untuk mengcapture screen Nah jika WinGrab sudah dijalankan maka akan tampil screen atau layar seperti ini Biasanya jika WinGrab baru pertama kali dijalankan maka ada hotkey yang bentrok Hotkey itu adalah tombol pada keyboard yang digunakan untuk melakukan capture screen Cara setup dari hotkey ini ada pada menu capture Di sini capture kemudian pilih setup Nah ini Ini adalah capture setting Anda bisa melakukan setting ulang hotkey dari menu hotkey Contoh misalnya Misalnya ini yang tengah pilihan yang kedua Capture Active Window Ini bentrok atau dalam kondisi sudah terpakai Maka Anda bisa menggantinya dengan hotkey atau keyboard yang lain Yaitu dengan cara edit key Di sini Tekan edit key Kemudian Anda Tekan hotkey barunya Misalkan hotkey baru itu adalah control Anda tekan tombol controlnya Jangan dilepas Kemudian diikuti dengan tombol F11 Setelah itu oke Nah ini adalah cara mengubah hotkey Misalkan hotkey ini saya akan kembalikan ke posisi asal Yaitu Alt F11 Edit key Kemudian tekan alt Tombol alt Jangan dilepas Tahan Tombol altnya dilepas Jangan dilepas Alt F11 Kemudian tekan Oke Jika sudah Klik oke Di dalam wind grab Ada beberapa setup yang lain Yang bisa Anda pelajari sendiri Sebagai contoh misalnya Ternyata Wind grab juga bisa Mengcapture screen Berdasarkan timer Ya ini Timernya bisa Anda set Apakah ingin menangkap Dalam interval berapa detik sekali Kemudian Nama filenya Bisa Anda setup juga Dan yang lain-lain Kemudian yang penting adalah formatnya Format filenya Biasanya saya menggunakan Format file jpg Yaitu format file yang Umum Ya Kemudian quality nya Bisa saya set 100% Dan lain-lain Ya Lain-lainnya Anda bisa coba sendiri Pada kesempatan ini Saya hanya ingin menjelaskan Bagaimana caranya Anda Mengcapture screen Secara manual Oke Jika sudah di setup begini Anda klik oke Kemudian kita akan lanjutkan Ke bagian bagaimana caranya Anda mengcapture screen Untuk mengcapture screen Anda tekan capture Pilih start Oke Kemudian katakanlah Saya ingin mengcapture Screen yang ini Bagaimana caranya Ingat Hotkey yang dipakai apa Anda harus ingat Hotkey yang dipakainya apa Untuk mengcapture Active window Pada Komputer saya ini Menggunakan Tombol All F11 Anda tekan All Kemudian F11 Nah ini Sudah Sehingga Tampilannya Menjadi seperti ini Ini adalah screen Yang sudah di capture Oleh WinGrab Tuh lihat tuh Sudah di capture kan Ya Kemudian Bagaimana caranya Supaya Screen ini Bisa kelihatan semua Anda lihat Pocok-pocok sini Ada yang belum kelihatan Caranya adalah Anda bisa Tekan tombol kanan Untuk Zoom dan Unzoom Jadi Zoom in Zoom out Oke Tombol kanan Atau Tombol kiri Ya Klik Kiri Atau klik kanan Atau juga bisa menggunakan Tool window Disini Anda keluarkan Show Tool window Ini untuk Zoom in Zoom out Atau feed Nah Kelihatan semua Semua Capture Terlihat Pada screen Nah Kemudian bagaimana caranya Untuk memotong Atau meng-crop Area Dari Capture Yang akan dipilih saja Caranya adalah Dengan menggunakan Tool Tool Selection tool Kemudian Anda pilih Area Dengan menggeser-geser Area yang dipilih Nah Misalnya seperti ini Digeser Sudah terpilih dengan baik Kemudian Anda Pilih Image Klik Crop Nah Sudah Terpilih dengan baik Nah Jika Gambar ini Sudah Anda pilih Dan ingin disimpan Maka Anda bisa simpan Gambar ini Dengan cara File Save as Jepek Save as Jepek Nah ini Ini adalah Gambar yang Sudah disimpan Anda bisa memberikan Nama Apa saja Dengan extension Sesuai dengan format File yang Anda pilih Yaitu misalnya JPG Oke Jika Anda ingin lanjut Mencapture Screen Yang lain Bagaimana caranya Ya Anda tinggal Kembali ke menu Capture Kemudian pilih Start Ya Kemudian Anda Bisa Melakukan Capture lagi Dengan cara yang sama Yaitu Menekan tombol Hotkey Al F11 Oke Kemudian Untuk menampilkan Seluruh Gambarnya Tekan tombol Feed Ya Jika ingin Memilih Area mana Yang akan Di crop Anda Pilih tool Selection tool Dan Anda bisa pilih Area mana Yang akan Di crop Sudah Lalu Pilih Image Crop Ya ini dia Dan gambar ini Ternyata bisa Anda resize Ukurannya Ya Anda bisa Perkecil Katakanlah saya ingin resize Menjadi 800 Ya di resize Tuh Lebih kecil kan ukurannya Namun demikian Yang harus diperhatikan adalah Setiap kali Anda Melakukan resize Maka Kualitas gambarnya Akan menurun Ya nanti akan saya tunjukkan Pada Insert gambar Pada microsoft word Nah ini adalah Email Ya untuk Mengirimkan gambar Yang mana gambarnya Dianggap sebagai Attachment Jadi Anda bisa Mengirimkan email Yang isinya Gambar Dimana gambarnya Sebagai attachment Gambar-gambar itu Adalah gambar-gambar Hasil capture Yang menggunakan Program Wingrab Pemakaian Wingrab Ini sangat sederhana Dan sangat mudah Ya dengan sedikit latihan Anda bisa Cepat menguasainya Demikian penjelasan saya Tentang bagaimana caranya Anda Menggunakan Program Wingrab Terima kasih atas Perhatiannya Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas